Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'dun Alhamdulillahi rabbil alamin Senang sekali rasanya sahabat kurma Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Dalam program kebanggaan kita Yaitu kurma kuliah ramadhan Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah Kepada kudua hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beserta para keluarga beliau Sahabat sahabiah Tabiin wa tabiat Dan orang-orang yang senantiasa istiqamah Di dalam da'wah Dan juga di dalam jalan Allah Ila yaumil qiyamah Sahabat kurma rahimahumullah Sering kita beranggapan bahwa Rasa syukur itu cukup ketika hanya Diucapkan dengan risan Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Atau kita lakukan dengan Melakukan sujud syukur Ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan Ataupun terhindar dari bahaya yang sangat besar Namun tahukah sahabat kurma Sebenarnya implementasi rasa syukur itu Sangat banyak bentuknya Dan bisa kita kerjakan Dalam kehidupan sehari-hari Wujud rasa syukur itu Bisa kita aplikasikan Berupa dalam hati kita Dalam lisan kita Dan juga dalam perbuatan Ataupun tingkah laku kita Misalkan saja Bentuk rasa syukur dalam hati Yaitu dengan senantiasa mengingat Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Baik nikmat lahir Maupun nikmat batin Bentuk rasa syukur dalam hati Juga bisa kita lakukan Dengan senantiasa Terus berpersangka baik Kepada Allah SWT Atas segala ketetapan Yang telah Allah berikan kepada kita Mengupayakan diri kita Untuk senantiasa membersihkan hati kita Dari perkara-perkara Atau dari penyakit-penyakit hati Kemudian Bentuk rasa syukur dari lisan Bentuk rasa syukur dari lisan Bisa dengan kita Mengucapkan Alhamdulillah Tetapi tidak cukup Hanya sebatas Kata Alhamdulillah saja Dan ini bisa kita lakukan Dalam berbagai macam Aktivitas kegiatan kita Misalnya saat kita ingin Memakai sebuah pakaian Kita bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Hari ini masih Allah berikan kesempatan Untuk memakai sebuah pakaian Karena masih banyak saudara-saudara kita Di luar sana Yang mereka tidak mempunyai Kesempatan yang sama dengan kita Atau ketika kita ingin makan Atau melihat hidangan makanan Di hadapan kita Senantiasa kita ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT Atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita Berupa makanan yang bisa kita makan Karena masih banyak saudara-saudara kita Yang saat ini berada dalam situasi kelaparan Ada pun bentuk rasa syukur Dalam bentuk perilaku Itu bisa kita aplikasikan Dalam berbagai macam jenis kehidupan kita Misalkan saja Allah berikan kita Berupa kenikmatan mata Bisa melihat Maka bentuk rasa syukur kita Atas nikmat mata yang telah Allah berikan kepada kita Bisa kita gunakan mata ini Dengan melihat hal-hal yang diridai oleh Allah saja Allah memberikan kita Berupa pendengaran yang sempurna Maka bentuk rasa syukur kita Terhadap pendengaran yang telah Allah berikan kepada kita Mari kita manfaatkan Atau kita dengarkan telinga kita ini Hanya kepada hal-hal yang Allah ridai saja Contoh mendengarkan cerama Mendengarkan perlaku-perlaku baik dari orang lain dan lain sebagainya Kemudian bentuk rasa syukur kita Atas anugerah tubuh yang Allah berikan kepada kita Mari kita manfaatkan Tubuh kita ini Hanya kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Misalnya melangkahkan kaki Hanya kepada hal-hal yang baik saja Menggunakan tangan kita Kepada hal-hal yang Allah cintai Begitupun juga rasa syukur kita Atas nikmat waktu dan kesempatan Yang masih Allah berikan kepada kita Mari kita manfaatkan Waktu yang sangat singkat di dunia ini Dengan menggunakannya secara sebaik-baiknya Jangan biarkan satu detik pun terlewat Tanpa ada kemanfaatan di dalamnya Mungkin itu dari saya Semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa Lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik melalui hati kita Lisan kita maupun perbuatan kita Bila itu fiqh wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadhan Setiap hari selama bulan Ramadhan Di channel Youtube Al-Khair 92,7 FM Terima kasih telah menonton!